Hijrah di jalan Allah, bagaimana caranya, kiat-kiatnya? Satu, perlu pengorbanan ya, niat yang bener. Niat, kita semua pengen hijrah. Yang tadinya gak kenal masjid, ayo kenal masjid, deket lah masjid. Gak kenal sholat, jarang sholat, ayo kita sholat. Yang tadinya gak tau bayar zakat, ayo belajar, apa itu zakat. Makanya, niat untuk hijrah ini harus dibarengi dengan apa? Terus belajar, ya. Itu orang kalau mau hijrah, dia mesti banyak belajar. Tidak pernah berhenti untuk belajar agama yang baik. Gak bisa dapat di pendidikan formal, ente datang ke majelis ilmu. Tanya, minta fatwa kepada ulama, minta tanya kepada ustad, kepada kiai. Kalau bisa datang ke rumahnya, datang. Gak bisa datang di majelisnya, tanya bagaimana ini, bagaimana ini. Sebab orang hijrah, tapi kalau gak punya ilmu, nah itu hijrahnya rusak. Ayo mulai hijrah, sekarang kita belajar agama sungguh-sungguh. Supaya iman kita, hijrah kita, betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan setelah hijrah, lalu kemudian dia belajar, dia merasa paling benar sendiri. Yang lain semua dibilang sesat. Yang lain semua dibilang salah. Harus tawadu, jangan sombong, jangan merasa paling benar. Ya kita masih belajar semua ini. Maka itu, di dalam rumah tangga kita, harus betul-betul kita didik anak-anak kita ini. Orang tua harus berhijrah, jalan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Anak-anaknya kita didik dengan baik, belajar Quran, belajar agama. Tidak harus semuanya jadi ahli agama. Anak-anak kita yang penting fondasinya ketika dia kecil, sampai usia SD, SMP, itu betul-betul didik agama dengan ketat. Bacaan Quran-nya dengan bagus. Persoalan nanti dia sudah SMA, perguruan tinggi dia mau milih jurusan apa, silahkan nggak harus jadi ahli agama. Nggak harus jadi ustadz. Makanya anak-anak kita ini, setelah kita didik agama dengan baik, kita arahkan supaya mereka jadi anak-anak yang bermanfaat. Saya pernah sampaikan yang paling ideal itu, 25% menekuni ilmu agama, 25% lagi anak Islam ini menekuni ilmu dunia, cari duit, tapi cari duit yang benar, yang halal. Ilmu agak, ilmu dunia ada tuh. Lo mau masuk jurusan MIPA, masuk jurusan kedokteran, teknik, sipil, arsitek, macam-macam, tuh silahkan, 25%. Terus 25% lagi kemana? Arahkan anak-anak kita orang-orang Islam ini jadi apa? TNI, Polri, supaya nggak ada isinya itu yang bejat-bejat itu, supaya nggak ada. Lah kalau orang-orang Islam nggak ada di situ, bagaimana? Kita perlu polisi yang saleh, kita perlu tentara yang saleh, kita perlu jenderal-jenderal TNI dan Polri yang saleh. Ya, jangan sampai diisi oleh kalangan mereka, minhub. Akhirnya, yang terjadi apa? Nggak ada akhlak, nggak ada adab. Terus sisanya apa? Kita arahkan untuk jadi apa? Jadi hakim memenjaksa yang benar. Ini masalah di Indonesia ini, paling besar masalah hukum. Semua hidup kita ini diatur oleh hukum, karena kita negara hukum. Lah kalau yang menjadi pengawal, penggawa keadilan, hukum di negeri ini, orang-orang rusak, nggak tahu Al-Quran, nggak tahu Allah dan Rasul, bagaimana dia bisa berbuat adil. Nah ini tugas Bapak Ibu semua. Jadi arahkan anak-anak itu. Masuk dalam semua bidang, diwarnai dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, didik hasil didikan daripada orang tua. Insya Allah. Terima kasih telah menonton! 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 Amin! yang berisik saya doakan mudah-mudahan lakinya kawin lagi bukan saya ya sebelah sini mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah dirindukan surganya Allah amin ya rabbal alamin bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dipertemukan di majlis ilmu di taman surganya Allah taman surga itu namanya nurul islam amin ya rabbal alamin jadi sebelum bapak ibu dapat surga beneran di dunia ini kita sebenarnya sudah dikasih DP oleh Allah untuk bisa mencicipi dan menikmati rasanya indahnya surga Allah bukan di tempat hiburan bukan di tempat wisata bukan di tempat stadion main bola bukan di depan TV tapi surganya Allah taman surganya Allah di dunia ini adalah di majlis ilmu itulah sabda nabi kita Muhammad SAW kalau kalian melewati taman-taman surga maka hendaklah kalian masuk beristirahat rehat di dalamnya maka kita niatkan di majlis ta'alim ini kita rehat rehat dari hiruk pikuknya dunia rehat dari sibuk ngurusin dapur rehat dari apa yang kita senantiasa cita-citakan inginkan bahkan kalau kita cinta dunia sampai tidur pun itu terbawa maka kita datang ke majlis ilmu di masjid nurul islam ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah iktikaf untuk mencari rida Allah dengan kita duduk belajar mendengarkan ilmu yang bermanfaat insya tapi rehat di dalam masjid ini bukan berarti kita ngorok bukan berarti kita tidur adem ada AC senderan di dinding ya emang enak bu pak ya senderan di dinding adem masya Allah daripada di rumah panas kagak ada AC meninggal ke masjid alhamdulillah kalau orang di dalam majlis ilmu denger aja seneng aja itu dapet pahala apalagi dia mencintai dia serius dia pelajari dia pasang kupingnya dia pasang hatinya dia pasang matanya untuk diniatkan mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya disini yang hadir di majlis ilmu ini di taman surganya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat amin salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga para sahabatnya mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah siapa yang disini pengen dapat syafaatnya Rasulullah mau perbanyaklah kita baca salat salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad apalagi salawat itu adalah kunci password doa-doa kita ini cepat lewat jalan tol bapak ibu berdoa kepada Allah tapi gak paca salawat itu lama jalannya kekeong tapi kalau pakai salawat di depannya keluh kesah kita kita curhat sama Allah kita minta sama Allah kita nangis kepada Allah kita minta hajat semua keperluan kita kepada Allah dan kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu salam maka dengan izin Allah doa-doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah mari kita baca salawat dulu ya salawat apa yang enak kayaknya salawat lagi kondisi zaman sekarang ini lagi sibuk baku tembak mendingan kita baca salawat asli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala sayyidina Muhammad baik bapak ibu yang terahmat ya Allah tema kita pada pagi hari ini pengajian tiga bulanan ini alhamdulillah sudah dimulai lagi tadi saya sudah sempat berbincang sebentar dengan ketua DKM yang baru ya mudah-mudahan pengurus masjid yang baru ini semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah bisa memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya amin ya rabbal bisa menghidupkan syiar-syiar dakwah dan juga menghidupkan ibadah ubudiahnya juga menghidupkan dakwah karena masjid ini bukan cuma tempat sholat di jaman nabi masjid bukan cuma tempat untuk sholat lima waktu tapi juga nabi mengatur mengelola urusan negara itu dikendalikan dari masjid nabi mengatur mengelola penyaluran zakat dari masjid nabi mengatur mengelola urusan siapa yang akan mengawasi pasar mengawasi jalanan mengawasi pegawai petugas-petugas itu dari masjid nabi menerima tamu-tamu negara tamu-tamu yang datang ke Madinah itu juga di masjid nabi menerima mendidik para sahabatnya di masjid nabi bikin majlis khusus buat ummahat kaum ibu belajar di masjid juga bahkan di masjid ada pemondokan namanya as-sufah untuk sahabat-sahabat yang secara materi dia kekurangan dia gak punya rumah maka diberikan tempat oleh rasulullah s.a.w. untuk tinggal di masjid berkhidmat di masjid belajar di masjid dan diberikan tugas-tugas khusus oleh nabi s.a.w. di masjid maka dakwah pendidikan sosial ekonomi keumatan itu semua berasal dari masjid ini risalah masjid ini gak gampang makanya yang ngurus masjid yang jadi DKM masjid takmir masjid harus punya ilmu manajemen masjid insya kalau kita pengen hijrah ini tema kita tentang kiat-kiat hijrah di dalam keluarga saya ingin singgung dulu kalau kita pengen hijrah di lingkungan kita mulailah dari masjid bagaimana hijrah dimulai dari masjid ya pengurus masjidnya yang harus mencontohkan menjadi tauladan untuk bisa memakmurkan masjid pengurus masjid ada berapa disini ada berapa puluh orang 20 lebih orang kira-kira 25 pukul rata 25 orang ini harus jadi contoh dia sholat 5 waktunya di kalau dia gak kerja di kantor kalau lagi jam kerja mungkin pergi kantor ya sholatnya disana tapi kalau dia ada disini di lingkungan ini apalagi wira swasta wira usaha kerjanya dari rumah bisnisnya dari rumah dia harus minimal mencontohkan jadi teladan yang baik apalagi udah pada pensiun pensiun mau ngapain punya kantor kagak tiba ngurus cucu ngurus burung burung aja diurus ngurus ayam hidup kita ini singkat hidup kita ini udah masuk waktu asar ya buat yang pensiun makanya kenapa Allah bersumpah dengan wal asri artinya memang demi masa tapi itu menunjukkan waktu asar kenapa karena waktu asar itu orang lalai orang terlena padahal udah mau deket maghrib udah mau gelap ini sholatnya diantar-antar waktu asar itu waktu yang adem tau adem kalau kita pergi keluar jam 11, 12 jam 1, jam 2 malas panas entar aja tunggu asar tunggu adem dikit makanya kalau udah masuk waktu asar usia kita kita harus semakin tambah giat untuk beramal salih untuk nabung buat kehidupan kita di akhirat insya Allah bapak kita di bulan muharram ini bulan yang istimewa bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bulan sebagai ditandai dengan awal tahun baru islam kenapa tahun baru islam itu dimulai dari bulan muharram gak bulan rabiul awal padahal nabi sampai hijrah dari mekah ke madinah bulan rabiul awal kenapa ada yang tau bu bu tau kagak nabi lahir rabiul nabi hijrah sampai madinah rabiul nabi meninggal juga bulan rabiul tapi kenapa tahun baru islam bukan rabiul awal bukan rabiul awal padahal rabiul awal itu nabi hijrahnya juga sampai madinahnya bulan rabiul awal kenapa karena awal niatnya nabi sallallahu salam untuk berhijrah itu sudah diniatkan sejak bulan muharram satu alasannya yang kedua kenapa bulan muharram dipilih oleh para sahabat rasulullah sallallahu yang bermusyawarah menentukan kapan nih tanggal penanggalan tahun baru islam dimulainya dari bulan apa peristiwa apa oh peristiwa hijrah oke peristiwa hijrah semua sepakat enggak dari hari lahirnya nabi tahun pertama islam bukan dari hari wafatnya rasulullah tahun pertama islam enggak tapi dari momentum hijrahnya nabi sallallahu alaihi wassalam oke kata para sahabat terus kalau kita udah sepakat mulai tahun baru islam ini dari peristiwa hijrahnya nabi tahun hijrahnya nabi terus mau mulai dari bulan apa satu tadi niatnya rasulullah untuk berhijrah itu sudah dari bulan muharram yang kedua kenapa bulan muharram karena bulan muharram itu persis adanya setelah bulan zul hijrah orang baru pulang haji orang baru pulang haji kepalanya apa pelontos habis cukur tahalul ya bukan cukur rambut anak baru akekah tapi cukur rambut atau di cukur habis ya muhallitina ru'usahum ru'usahum aw wa muqassirin dicukur habis atau dipendekin itu bahasa Al-Quran itu namanya tahalul setelah selesai melaksanakan ibadah haji haji itu menisayakan adanya perubahan dari yang buruk ke yang baik baik orang orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji kalau betul-betul dia hajinya mabrur eh bukan mabur 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 di tanah di tanah suci di mekkah madina sholatnya fardunya datang ke masjid awal waktu kalau perlu dua sholat udah duduk di dalam masjidil haram namanya masjid nabawi betul betul maghrib isa udah duduk disitu datangnya dari jam 5 satu jam sebelum maghrib udah datang disitu wow cari usap paling depan kalau bisa masuk ngusuk kerau ya kan terus subuh dari sebelum subuh tahajudnya udah masuk ke masjid masjid al-haram masjid nabawi luar biasa orang kalau haji ma'umrah taatnya ibadahnya mumpung katanya mumpung Pak Ustadz di mekkah madina di mekkah pahalanya seratus ribu dikali lipat daripada sholat di rumah di tanah airnya kalau di masjid nabawi dapatnya berapa seribu masjid mumpung kita rajin terus zuhur asar digabung kita duduk lagi di masjid nabawi masjid 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 begitu bagusnya ibadah kita ketika ibadah haji dan umrah sampai sholat aja double duduk kita itikaf di masjid zuhur sama asar maghrib sama isya tahajud sama subuh coba bayangin soleh banget aja udah eh pulang pulang ke rumah pulang sampai bulat kapal pulang sampai tambun pulang sampai ke rumahnya dimana lagi di setu pulang sampai lagi rumahnya dimana cikarang dan lain-lain sebagainya udah luntur rumahnya di samping masjid datang ke masjid cuma jumatan doang haji itu haji lah haula wala tapi mudah-mudahan itu udah mending ya paling gak di rumahnya sholat insya tapi sebenarnya mestinya haji mabrur itu dia harus jadi lebih baik makanya momentum muharrab itu setelah bulan zul hijjah kenapa dipilih bulan muharrab mestinya orang yang pulang dari ibadah haji dia akan menjadi orang yang semakin baik semakin dekat dengan Allah makin taat kepada Allah makin bagus ibadahnya kepada Allah insya maka dipilihlah bulan muharrab ini ini semangat baru ini spirit baru setelah orang pulang melaksanakan ibadah haji semuanya berubah ke arah yang lebih baik insya Allah maka hadirinya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi ayat yang dibacakan oleh Pak Imam surat surat apa atau ayat 20 20 21 Allah ta'ala berfirman alladhina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah ada tiga orang-orang yang beriman kita udah beriman belum beriman mudah-mudahan imannya cakep amin ya rabbal mudah-mudahan iman kita benar amin kadang-kadang ada yang aku beriman ya kalau amanna bi'afwahihim walam tu'min kulubuhum lidahnya ngomong berucap kami telah beriman tapi hatinya belum beriman ma'uzu siapa itu siapa orang munafik ada kan ayatnya amanna bi'afwahihim walam tu'min kulubuhum kami beriman cuma dilisan mudah-mudahan yang hadir disini jamaah semuanya bukan hanya imannya dilisan tapi juga masuk ke dalam hati dan ada buahnya yaitu terwujud dalam amal sah salim ini kita udah datang ke masjid nah ini udah tanda iman alhamdulillah udah datang sholat subuh tadi pagi ke masjid itu tanda iman alhamdulillah maka iman ini harus kita jaga kita rawat nah ciri orang beriman yang kedua itu adalah selain dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia harus berhijrah 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 udah bukan lagi hijrah pindah tempat kalau dulu Nabi s.a.w. dari Mekah ke Madinah tapi kita sekarang ini hijrahnya adalah hijrah mental hijrah sikap hijrah perbuatan ya yaitu meninggalkan apa meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah Nabi s.a.w. mengatakan al-muhajir man hajar manah allahu anhu orang yang berhijrah kata Rasulullah adalah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah insya apa yang dilarang oleh Allah bapak ibu yang paling utama itu ada tujuh kata Nabi s.a.w. dalam hadis sahih hari muslim ijtabussab al-mubiqat wahai umat islam wahai umat rasulullah wahai orang-orang yang beriman jauhilah tujuh perbuatan dosa yang al-mubiqat artinya apa al-muhlikat menghancurkan kenapa menghancurkan karena dosa-dosa ini akan membinasakan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat di dunia hidupnya jauh dari rahmat Allah di dunia hidupnya sengsara lahir dan batin nanti di akhirat juga dia akan mendapatkan azab siksa Allah s.w.t nah ini yang harus kita hijrah hijrah dari perbuatan dosa besar apa perbuatan dosa besar itu bapak ibu yang rahmati Allah kalau ya rasulullah mahunna apa itu tujuh dosa yang menghancurkan ya rasulullah satu kata nabi s.w.t asyirkubillah perbuatan syirik kepada Allah ini nabi bilangnya kepada siapa orang beriman nabi bawaannya ini kepada siapa orang yang ngaku islam tapi nabi melarang kita dan memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan dosa yang pertama adalah syirik menyekutukan Allah s.w.t sekarang kalau kita ditanya lah emangnya kita orang islam ini syirik kok nabi mengingatkan kita ada dosa satu yang pertama yang paling besar itu ada perbuatan syirik kepada Allah apa ada orang islam nyembah batu nyembah matahari enggak apa ada orang islam nyembah bulan bintang enggak apa ada orang islam nyembah gunung malaikat setan enggak terus bagaimana syirik kepada Allah s.w.t yang dikhawatirkan oleh nabi s.w.t ini yang syirik yang perbuatan yang halus apa syirik yang halus syirik yang tidak kelihatan adalah syirik kita menduakan Allah dalam beramal apa syirik dalam beramal yang kita sembah Allah kita sujudnya sama Allah kita mengesahkan Allah asyadu Allah ilaha tapi dalam beramal ketika sholat ketika kita bayar zakat ketika kita puasa ketika kita haji ketika kita umrah ketika kita sedekah ketika kita santuni anak yatim ketika kita ini semua amal sholat kita menduakan Allah dengan yang lain pengen dapat pujian dari manusia itu syirik syirik kecil na'ozu kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain kita ingin dibicarakan oleh orang lain oh sifulan ahli ibadah oh sifulan ahli baca quran oh sifulan ahli sedekah makanya jaga hati kita supaya kita dalam beramal ini tidak menduakan Allah karena berat ini amal ini harusnya untuk Allah memurnikan agama ini untuk Allah amal kita juga harus kita murnikan hanya untuk Allah untuk mendapatkan ridho Allah bukan untuk mendapatkan ridho manusia manusia insya Allah syirik yang pertama ada lagi yang bahaya itu adalah syirik kita memohon meminta pertolongan kepada selain Allah ya hati-hati ya minta pertolongan kepada selain Allah ya lagi sepi dagangan pengen penglaris orang dagang pengen laris pengen dapet penglaris dia pergi ke dukun dukunnya sekarang diobrak abrik dibongkar tipu-tipunya dukun sepi job dia juga kagak punya kerjaan sekarang dia datangnya kemana ke polisi lapor ya nah kalau dukun sepi job gak ada pelanggannya kenapa kagak datang dibikin aja lu penglaris sendiri ya kalau emang betul dia punya penglaris ya betul orang awam sakit 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 anu sakit anu datangnya ke dukun lah dukun kalau sakit juga datang ke dokter dukun mau cabut gigi cabut dimana dokter ha dukun kalau sakit ginjal cuci darah datang kemana ke dokter bos bisa dicuci darah sendiri kagak kagak jadi kita ini aneh minta pertolongan kepada makhluk yang makhluk itu dia masih perlu pertolongan orang kenapa kita gak minta langsung pertolongan itu kepada Allah yang maha segala-galanya Allah tidak menunjuk satu makhluk wahai makhluk jadilah kamu wakil saya untuk bikin sembuh untuk bikin penglaris untuk bikin datangin rejeki untuk bikin naik pangkat kagak ada yang Allah perintahkan itu apa istainu bisa beri wasalah kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah pengen rejeki banyak pengen rumah lunas pengen punya kendaraan ya pengen bisa naik haji umrah pengen bisa zakat pengen punya bisa menyantuni anak yatim yang banyak itu niatnya jadi niat kita untuk dapat rejeki yang banyak dari Allah niatnya untuk ibadah ya itu cepat tuh nanti dikasih sama Allah tapi kalau niatnya cuma untuk foya-foya untuk senang-senang lama belum tentu juga dapat coba niatin sekarang doa ya Allah saya pengen minta rejeki yang banyak ya Allah ya saya pengen supaya bisa dengan rejeki itu bisa santuni anak yatim ini bulan Muharram katanya bulan menyantuni anak ya yatim saya pengen tanggung biaya pendidikan anak yatim seratus orang saya pengen bisa bangun masjid seratus saya pengen bisa bantu pesantren seratus pesantren saya pengen ini begini minta sama Allah ya itu dikasih nanti tapi kalau kita mintanya hanya untuk senang-senang apalagi nanti kalau sudah dikasih rejeki yang banyak itu ternyata kita pakai untuk hal-hal yang tidak benar semakin jauh dari rahmat Allah maka Allah tidak akan berikan atau Allah berikan tapi itu ada menjadi alat istidraj untuk menjebak kita untuk menjerumuskan kita dengan harta yang banyak itu kemudian kita lupa kepada Al ada dulu ceritanya sahabat Nabi ya terkenal ceritanya tak labah miskin gak punya apa-apa kata Nabi kamu punya apa cuma punya kambing kambing saya juga gak menghasilkan ya Rasulullah saya minta kepada engkau doakan saya nah ini yang benar nih kalau minta doa sama kiai sama ulama orang soleh yang masih hidup ya insya kalau tawassul kepada orang yang orang soleh yang meninggal dunia itu ikhtilaf ulama ada yang melarang ada yang membolehkan dengan saran tapi kalau minta doa kepada orang soleh yang masih hidup semua ulama sepakat boleh dianjurkan seperti sahabat Nabi kalau minta apa-apa kepada Allah datangnya kepada Rasulullah ya Rasulullah doakan saya gitu doakan saya ya Rasulullah karena engkau adalah hamba kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah yang paling didengar sama Allah doakan saya ya Rasulullah saya pengen dapat harta yang banyak supaya saya bisa berinfak banyak buat agama Islam ini beneran nanti nanti jangan-jangan dikasih banyak malah kagak berinfak bener ya Rasulullah janji swear sumpah ya Rasulullah saya akan laksanakan perintahmu saya akan janji saya akan berikan infak harta terbaik saya yang banyak untuk agama Allah kalau Allah memberikan harta rezeki yang banyak buat saya Nabi Iba juga ya Nabi kan hanya menilai yang zahir gak tahu artinya orang itu seperti apa karena di dalam Al-Quran juga dikatakan orang pun di langit dan di bumi mengetahui yang gaib kecuali Allah betul di dalam Al-Quran Nabi S.W.T. juga mengatakan di dalam Al-Quran kalau sekiranya aku mengetahui gaib perkara yang ada di hadapanku nanti maka aku pasti akan meminta banyak dari Allah S.W.T. ya lestakfartu minal khair maka itu Nabi husnuzon ini Nabi itu orang baik beda sama kita ya kalau kita bawaannya apa ya seuzon bawaannya curiga curigasyen curigasyen bawaannya buruk sangka terus maka Nabi S.W.T. husnuzon kepada hamba ini lalu beliau berdoa kepada Allah ya Allah berikanlah rezeki berkahilah rezeki kambingnya lalu kemudian diusap oleh Rasulullah didoakan oleh Rasulullah S.W.T. supaya diberikan keberkahan maka keesokannya kambing ini yang tadinya kurus sakit-sakitan sehat gemuk dan menghasilkan banyak sampai dari satu berkembang jadi sepuluh berkembang jadi seratus berkembang jadi seribu berkembang jadi puluhan ribu ternak dia yang tadinya ketika dia awal minta kepada Nabi ya itu sholatnya paling depan karena pengen dia punya hajak dia sama Allah orang kalau lagi butuh sama Allah biasanya sopnya di depan datang ke masjidnya duluan doanya paling khusus tapi jangan seuzon orang datang di luar sopnya paling depan paling banyak masalah tapi begitulah realitasnya hamba Allah ini akhirnya apa apa yang diniatkan diawat tidak sesuai dengan kenyataannya makin sibuk dari sab pertama makin mundur sabnya dia datang terlembat ngurusi ternaknya awalnya di depan lalu kemudian di belakang sabnya sampai kemudian di luar masjid sampai gak bisa datang ke masjid subhanallah maka nabi s.w.tanya akhirnya terjadilah apa yang kita ketahui dalam kisah tersebut itu orang yang dicabut keberkahan oleh Allah ini namanya dia istidraj harta itu banyak harta itu berlimpah tapi tidak berkah tidak bisa menjadi alat dia untuk beribadah kepada Allah tapi justru menjadi alat dia untuk menjauhkan diri dari Allah s.w.t ya hati-hati makanya iman ini harus apa harus dikuatkan dengan apa wahajaru dengan berhijrah insya Allah kalau beriman saja tapi tidak berhijrah tidak ada tekad untuk pindah dari kemaksiatan meninggalkan larangan larangan Allah dia hanya puas bangga dengan imannya saja nah itu tidak boleh orang beriman itu harus sungguh-sungguh harus bisa membuktikan keimanannya kepada Allah itu yang paling pertama yang harus dia hijrahkan adalah dia harus hijrah dari kemusri kemusrikan kepada Allah yang kedua apa kata Rasulullah wassihir dan sihir sihir gak boleh sihir itu mengelabui ya berkoalisi berkongsi dengan setan setan itulah yang kufur dan karena kekufuran itulah dia ingin menyebarkan jaring-jaring kekufuran itu kepada manusia supaya diikuti caranya dengan apa dengan sihir jadi sihir ini itu 11-12 dengan syirik kepada Allah apalagi tujuannya mencelakakan orang tujuannya ingin menimpakan maborot kepada orang kita harus hijrah satu hijrah dari kemusrikan dari perbuatan sihir ya karena perbuatan sihir ini dikecam di dalam Al-Quran seperti perbuatannya para penyihir fitnaun ya itu dikecam dalam Al-Quran namanya sihir itu gak ada yang baik ya maka kita senang bersyukur kepada Allah kalau ada orang yang bisa membongkar kedustaan-kedustaan praktek-praktek perdukunan dan sihir ya insya Allah itu merah nah cakep itu ya tapi saya bilang merah kita perlu lagi pesulap coklat buat ngadepin mafia coklat apa itu mafia coklat ya untuk membongkar tipu-tipu kebohongan rekayasa nah ini makanya ini sekarang sedang dijewer sama Allah ini sedang diungkap sama Allah sedang dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya doa orang-orang yang dizalimi ini hati-hati ya kata Nabi ittaqi dakwatal mazlum fa'innahu laysa bainahu wa bain allahi hijab takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi di fitnah dizalimi ya apalagi sampai dibunuh udah dibunuh di fitnah lagi korbannya udah mati di fitnah pelecehan seksual lah kamu lah kamu lah fitnahnya itu berseri-seri itu makin dia membuat fitnah makin dia mengarang-ngarang dan berdusta dan memfitnah orang yang sudah mati orang kafir saja mati di fitnah itu dibela sama Allah apalagi orang Islam ya jangan main-main itu orang kafir mati dia disalimi dan itu kaitannya rentetannya orang Islam yang disalimi ini Allah punya makar Allah punya kuasa kalau bicara bulan Muharram ini kan bulan yang istimewa kenapa Allah istimewakan bulan Muharram Allah istimewakan bulan hari Asura 10 Muharram karena Allah menggagalkan makarnya musuh-musuh agama Allah Fir'aun tenggelam kaumnya Nabi Nuh habis dihajar banjir ya Nabi Nuhnya diselamatkan Musahnya diselamatkan sama Allah musuh-musuhnya habis dihancurkan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah maka bulan Muharram ini keramat kenapa dia keramat karena pengusung-pengusung kebenaran pengusung risalah dia sudah berusaha semaksimal mungkin dia sudah berdoa dia sudah bersandar bertawakal kepada Allah yang berani dan nekat untuk memusuhi Islam memusuhi kaum muslimin tinggal tunggu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala ini pesan Muharram kuasa Asyurah karena Nabi bersyukur tasakur tasakur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir Awan siapa musuhnya Fir Awan bala tentara musuhnya Musa siapa Fir Awan dan bala tentaranya siapa bala tentaranya diantaranya para penyihir itu pun mereka sudah taubat kepada Allah sudah kalah itu penyihir penyihir yang tadinya merasa kuat merasa hebat dia nanti akan dapat bayaran besar dari Fir Awan eh kemudian kalah kemudian mereka berbalik beriman kepada Robnya Nabi penyihir Fir Awan ini disiksa dihukum oleh Fir Awan tapi mereka tidak meninggalkan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini sudah ditegalkan yang ketiga adalah ini kok urut banget ya kok Nabi ini kayak bisa membaca situasi Indonesia sudah banyak siriknya di Indonesia ini banyak sihirnya di Indonesia dukanya ya sudah gitu pembunuhan waktu nafs membunuh mawa yang tidak berdosa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang hak itu dosa besar ini kita harus hijrah insya bapak ibu yang rahmati Allah maka itu jangan kita sekali ya meremehkan dosa-dosa besar ini ya membunuh orang itu dosanya besar dan salah satu sebab kita bisa terjadi pertumpahan darah adanya fitnah makanya fitnah ini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kenapa fitnah itu jadi awal pintu masuk untuk terjadinya pertumpahan darah apa lagi yang keempat aklur riba nah ini makan harta riba makan harta riba kita berusaha kita ngasih utang kepada orang lalu kemudian dengan sarang utang nanti kamu kembalikan dengan keuntungan dengan kelebihan bukan keuntungan dengan kelebihan ya utang 1 juta balikin nanti 1 juta 500 ya itu riba itu haram na'udzubillah min zalik mau riba online mau riba offline sama sama aja mau pinjol atau mau benjol ya maka solusinya dari riba kalau ada diantara tetangga kita saudara kita umat islam gak mampu ya kita berikan dia bantuan usaha modal mikro dengan dengan apa zakat dan sedekah ini kumpulin nih ini seorang segini banyak katanya jamah subuhnya ada 150 masa gak bisa ngumpulin duit nabung untuk sedekah ya kasih bantuan untuk modal untuk modal usaha gak pake syarat gak mesti dikembalikan itu namanya untuk mengusir untuk memberantas praktek riba praktek rentenir insya ini ajaran islam kita harus bantu saudara-saudara kita supaya kita tidak terjebak ke dalam praktek riba satu soal hutang piutang hutang apalagi buat yang konsumtif ya kalau konsumtif ngutang ya beli ini dikit beli itu dikit pake pinjaman online habis itu ditagih gak sanggup ya terus nagih saudaranya sampe nomor ustadnya dikasih sama dia buat nagih kan kurang ajar lah saya pernah pak ditagih DWA saya labrak eh gue gak punya hutang sama lo bego hajar lo minta enggak bapak ini bapak dianggap penjamin siapa gue gak kenal kurang ajar nomor telepon ustad dikasih buat penjaminan pinjol sobat betul itu cuman saya masih baik aja gak saya doain jelek itu orang ya udah begitu udah sekarang orang maunya konsumtif gak mau usaha terpengaruh lingkungan senang foya-foya pengen punya hp pengen beli ini pengen beli itu tapi dia gak gak punya pekerjaan dia gak punya usaha jangan kebiasaan kita ini ikut konsumtif budaya konsumerisme jangan kalau untuk modal usaha aja kita ngutang dengan pinjaman online saja itu gak boleh haram riba apalagi untuk konsumtif maka solusinya islam itu apa yaitu dengan sedekah yamhaqullohu riba wa yis sokat insya Allah gak boleh kita makan riba ada lagi makan riba kita masih nabung di bank konvensional ya nabungnya itu akatnya investasi akat investasi uang yang kita nabung disitu itu akan diputar oleh pihak ketiga untuk apa untuk diberikan pinjaman untuk diberikan hutang kepada orang yang ingin meminjam lalu ada kelebihannya ada syaratnya ada ribanya lah kita dapat keuntungan dari situ masuk tubungan ketabungan kita itu haram sekarang udah ada bank syariah kalau sudah banyak bank syariah udah gak boleh sebenarnya orang islam itu nabung di bank konvensional ada fatwanya MUI boleh kita masih berhubungan bertransaksi dengan bank konvensional yang menerapkan riba bunga kalau dalam keadaan darurat emang kagak ada bank syariahnya disitu lah kita sekarang udah disini udah tumbuh banyak sekali bank syariah ada bank syariah ada bank MUAMALAT ya ada BCA syariah ada Danamon syariah ada CMB niaga syariah ada macam-macam kenapa kita gak pindah apa susahnya sih pindah tutup tuh rekening tutup tuh tabungan pindah ke bank syariah itu hijrah insya jangan sampai masjid nanti rekening banknya yayasannya bank konvensional itu gak memberikan contoh yang baik insya Allah ya aklur riba gak boleh aklumalil yatim makan harta anak yatim ini sekarang banyak ya yang mirip dengan seperti ini harta anak yatim dimakan harta orang-orang yang fakir miskin dimakan ya baik itu dalam skala kecil maupun skala besar ya skala kecil ada haknya untuk anak yatim dititipkan tapi kemudian dia tidak salurkan dia makan sendiri nah itu haram gak boleh skala besar bantuan untuk fakir miskin bantuan untuk anak yatim diemban ya dikorupsi berarti kita belum hijrah na'udzubillah min zalik nah Bapak yang menjah mati Allah subhanahu wa ta'ala maka disini pentingnya keluarga ini untuk hijrah di jalan Allah hijrah di jalan Allah bagaimana caranya kiat-kiatnya satu perlu pengorbanan ya niat yang benar niat kita semua pengen hijrah yang tadinya gak kenal masjid ayo kenal masjid deket lah masjid gak kenal sholat jarang sholat ayo kita sholat yang tadinya gak tau bayar zakat ayo belajar apa itu zakat makanya niat untuk hijrah ini harus dibarengi dengan apa terus belajar itu orang kalau mau hijrah dia mesti banyak belajar tidak pernah berhenti untuk belajar belajar agama yang baik gak bisa dapat di pendidikan formal ente datang ke majelis ilmu tanya minta fatwa kepada ulama minta tanya kepada ustad kepada kiai kalau bisa datang ke rumahnya datang gak bisa datang di majelisnya tanya bagaimana ini bagaimana ini situ orang berhijrah ya sebab orang hijrah tapi kalau gak punya ilmu nah itu hijrahnya rusak ya sholatnya gak pakai ilmu nah ini repot sholat gak pakai ilmu ya sholatnya jadi acak adut wudunya gak pakai ilmu berantakan baca qurannya gak pakai ilmu kan sholat pakai baca quran pak ya betul yang wajib apa baca surat al fatihah baca surat fatihahnya harus bener bu pak baca surat al fatihahnya harus bener ya hurufnya tajwidnya harus bener bacanya jangan jangan selebor tau selebor ya ya sekarang bahasanya istilahnya apa selebew ya jangan selebew ya baca fatihah yang benar karena itu syarat diterimanya sholat itu kalau kita rukun sholatnya itu terpenuhi rukun sholat salah satunya adalah baca surat al fatihah itu fardu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim itu tafkhidnya terkiknya dibetulin rohnya baca roh ya bukan bismillahirrahmanirrahim gak bisa begitu asal aja itu namanya arrahmanirrahim gak baca kur'an beda baca kur'an ya ini baca kur'an kadang-kadang suka ini ini kagak mau belajar baca kur'an dia baca itu transliterasinya bahasa indonesianya ada bahasa arabnya terus ada terjemahnya bahasa indonesia terjemahnya ini ada transliterasi itu ejaan arabnya itu yang dibaca itu ngawur nanti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ini gak bisa gak bisa gak bisa ya walaupun ente udah tua udah kakek nenek ya udah lidahnya udah kagak bagus tapi harus tetep wajib belajar soal nanti apakah masih belum sempurna bacaannya Allah Allah maafkan tapi yang penting kita belajar ya makanya belajar sholat itu dari kecil bacaan itu dari kecil dari kecil itu baru bisa kayak begitu tadi kalau belajar ngajinya udah gede udah tua udah pensiun baru belajar ngaji ya kagak bisa lidahnya begitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratul mustaqim siratul ladhina an'anta alayhim ghairil maghbubi alayhim walabbo bot itu paling susah ya bukan walabbo kan walab nah ini dari ujung raham dari geraham kanan ya dari ujung paling belakang sampai ke depan tuh lidah harus nempel walab bo walab bolin baru amin ya ini bacanya sebenernya ya insya gak boleh berhenti belajar orang kalau mau hijrah betul supaya imannya betul ibadahnya betul dia harus terus menerus belajar saya aja mohon maaf ya dari kecil belajar agama orang tua saya ahli agama ya sampai sekarang masih tetap belajar belajar hukum belajar apa yang belum saya kuasai harus baca gimana kita yang dari kecil gak dididik agama orang tua kita bukan ahli agama belajar agama belepotan di sekolah gak pernah masuk pesantren gak pernah ikut pengajian masya Allah ayo mulai hijrah sekarang kita belajar agama sungguh-sungguh insya supaya iman kita hijrah kita betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi setelah kita tahu udah banyak belajar nih kiatnya yang ketiga jangan sombong harus redah udah soleh udah bagus bacaan Qur'annya udah belajar rukun sholat sunnahnya wajibnya udah merasa hebat merasa pinter tapi kemudian merasa paling benar sendiri gak boleh merasa paling benar sendiri kita berharap jadi ahli surganya Allah betul tapi surga Allah bukan cuma untuk kita sendiri jangan setelah hijrah lalu kemudian dia belajar dia merasa paling benar sendiri yang lain semua dibilang sesat yang lain semua dibilang salah gak boleh harus rendah hati harus tawadu jangan sombong jangan merasa paling benar ya kita masih belajar semua ini betul insya Allah ikuti apa yang disampaikan dalam pelajaran pelajaran tapi juga kita harus rendah hati tahu kita amalkan di dalam masjid tidak boleh begini ada adab adabnya ikuti kalau ada hal-hal yang kurang sesuai dengan adab adab masjid ya kita sampaikan kita nasihati baik-baik ya insya Allah soal milih misalnya nanti bulan puasa bulan puasa ini trawe ini bagaimana ini mau 11 rokat apa 23 ribut gitu mau yang pilih yang mana udah dua-duanya bisa dikerjakan tinggal milih mau pilih yang 11 ikut imam sampai rokat 8 selesai dia witir sendiri yang mau 20 rekat trawe dia tinggal terusin ada imamnya yang lain ngerusin kan begitu jadi jangan dibikin susah jadi jamaah kalau misalnya ada kecenderungan yang mau 11 rokat difasilitasi yang mau 23 silahkan juga difasilitasi kalau semuanya sepakat udah sepakat kita kita 8 aja yaudah gak masalah udah satu aja ya jadi kita insyaallah setelah kita belajar setelah kita tahu kita tahu perbedaannya kita gak boleh kita menyatakan atau menjelek-jelekkan amaliah ibadah orang lain ya jadi masjid ini jadi tempat percontohan kita untuk bisa saling tawassobil haq tawassobil sabar bisa juga kita masjid ini menjadi teladan bagi kita untuk uhuwah islam islamia persaudaraan islam ya yang keempat apa kiat hijrah dalam keluarga cari teman cari pergaulan lingkungan yang baik insya Allah sebab kalau lingkungan kita gak baik ya lebih dominan orang jahat kita bakal terpengaruh jadi jahat tapi kalau kita cari pergaulan kita orang-orang salih kita ciptakan lingkungan kondisi kita orang-orang salih yang dominan insyaallah itu akan menjadi jalan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berhijrah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala makanya perlu kan ada ceritanya itu ada cerita dulu zaman Bani Israel ada seorang pembunuh ini bukan cerita durian tiga durian sawit dan durian durian lainnya ini zaman dulu ceritanya pembunuh dia sudah membunuh 99 orang kalau zaman sekarang satu orang saja dibunuh itu melibatkan 30 perwira polisi bagaimana 99 asyaallah 99 nyawa sudah dibunuh sama dia kemudian dia mau bertobat kepada Allah ingat mati dia tumben ini pelaku kriminal ingat mati tumben alhamdulillah datang dia kepada ahli agama Pak Ustadz saya mau tobat iya kenapa tobat dari apa saya sudah membunuh 99 orang apakah Allah akan ampuni dosa saya dan akan terima tobat saya kalau saya betul-betul bertobat kata si Ustadz nya kagak wah kenapa kagak bisa diterima tobat saya satu nyawa saja kamu hilangkan itu dosanya sama dengan kamu membunuh seluruh manusia apalagi 99 orang sudah tidak kehitung dosanya tidak bisa diterima tobat kamu ini ini Ustadz nya letter lak baca ayatnya letter lak man kot nafsin faqa sajami'a wa man ahyaha faqa anama ahyan sajami'a iya betul dosa orang membunuh itu seperti dosa dia membunuh seluruh nyawa manusia ini tapi soal pertobatan seorang hamba kepada Allah dosa apapun termasuk dosa besar membunuh berapapun orang yang dia bunuh kalau dia mau bertobat kepada Allah sebelum nyawanya sampai ditenggorokan sebelum datang hari kiamat pintu tobat Allah tetap terbuka insya mau dosa kita setinggi menyundul langit sedalam dan sebesar samudera yang ada di dunia ini tapi kalau kita mau betul-betul bertobat kepada Allah meninggalkan semuanya kemaksiatan itu maka Allah akan buka pintu tobat insya Allah dijawab begitu ya gak terima dia ya kalau begitu saya bunuh aja kamu lah jadi seratus habis bunuh seratus orang dia sebenarnya betul-betul pengen tobat maka datang lagi ke tempat yang lain minta pandangan bagaimana saya ingin tobat saya sudah membunuh seratus orang apakah Allah terima tobat saya kata si ustad yang satu lagi terima tapi dengan syarat apa syaratnya kamu harus pindah hijrah dari lingkungan tempat kamu tinggal sekarang disitu banyak bromocorah banyak pembunuh banyak perampok banyak narkoba kamu harus hijrah dari tempat itu ke tempat yang banyak orang solehnya oke saya hijrah hijrah dia pindah di tengah jalan mati apa kata Nabi SAW dua malaikat datang berebut berebut ini orang mau masuk neraka atau masuk neraka atau masuk sorga dua malaikat ini berebut ini mau saya masuk bawa masuk sorga enggak ini gak boleh ini mau saya masuk neraka kenapa um dia itu masih berdosa kok belum hijrah belum sampai ke tempat tujuannya enggak dia ini sudah hijrah dia sudah tobat cuma dia belum sampai aja ke tempatnya ini kata malaikat merebutan sampai Allah utus satu malaikat lagi untuk mendamaikan ini memberikan keputusannya dihitunglah jaraknya lebih dekat mana dari tempat asalnya dia dengan tempat yang dituju ternyata dengan izin Allah dia selangkah udah lebih dekat kepada tempat yang ditujunya itu niat untuk hijrah makanya tobatnya diterima oleh Allah dan kemudian dia mendapatkan balasan syurga dari Allah subhanahu padahal belum beramal soleh kan baru tobat baru meninggalkan belum beramal soleh ini orang ya baru meninggalkan saja itu sudah diberikan pahala yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala maka itu di dalam rumah tangga kita harus betul-betul kita didik anak-anak kita ini orang tua harus berhijrah jalan Allah betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhi larangan Allah anak-anaknya kita didik dengan baik belajar Quran belajar agama tidak harus semuanya jadi ahli agama ya anak-anak kita yang penting fondasinya ketika dia kecil sampai usia SD SMP itu betul-betul didik agama dengan ketat bacaan Quran-nya dengan bagus persoalan nanti dia sudah SMA perguruan tinggi dia mau milih jurusan apa silahkan gak harus jadi ahli agama gak harus jadi ustad sekarang di Indonesia kebanyakan ustad apa cirinya kebanyakan ustad ribut serang sono serang sini ustad jadi jawara mazhab semua tukang kelai ribut di media sosial ada yang salapi ada yang wahabi ada yang apalagi asari ada yang sufi macam macam ini kebanyakan ustad udah kenapa ini bikin ribut saja bukannya belajar agama berdalam agama semakin arif semakin bijaksana untuk menyikapi dan menghadapi perbedaan terutama dalam masalah masalah furu'iyah ini kan perbedaan furu'iyah semua bukan masalah akidah jangan dikit-dikit ditarik masalah akidah kalau ditarik masalah akidah nanti urusannya berat soal iman dan kufur gak boleh kita mengkafirkan ahlul qiblat mengkafirkan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat mengkafirkan orang yang sholatnya masih menghadap baitullah itu gak boleh haram walaupun dia maksiat walaupun dia ada perbedaan apa dalam masalah hukum itu dengan kita gak boleh kita sesatkan kita kafirkan itu dalam masalah kecuali dalam masalah pokok-pokok agama rukun iman rukun islam dia gak yakini dia gak percaya tapi rincian daripada rukun iman rukun islam itu maksudnya bab furu' furu' dalam arkanul iman furu' dalam arkanul islam dalam masalah rincian dalam sholat dalam puasa dalam hukum-hukum fikih itu gak boleh kita main sesat menyesatkan ya makanya anak-anak kita ini setelah kita didi agama dengan baik kita arahkan supaya mereka jadi anak-anak yang bermanfaat amin ya robbal saya pernah sampaikan yang paling ideal itu anak-anaknya orang islam ini 25% menekuni ilmu agama 25% lagi anak islam ini menekuni ilmu dunia cari duit ya tapi cari duit yang benar yang halal ya ilmu agama ilmu dunia ini ada tuh lu mau masuk jurusan apa ya matematika mau masuk jurusan MIPA masuk jurusan kedokteran teknik sipil apa arsitek macam-macam tuh silahkan 25% ya terus 25% lagi kemana arahkan anak-anak kita orang-orang islam ini jadi apa TNI Polri supaya kagak ada isinya itu yang bejat-bejat itu supaya gak ada betul lah kalau orang islam kagak ada disitu bagaimana atau ada orang islam banyak mohon maaf ya di institusi itu tapi dipengaruhi oleh sistem yang rusak jadinya kebawa rusak dan lebih banyak disitu misalnya non muslim nah ini lebih repot lagi ya boleh gak anak kita bercita-cita jadi polisi jadi tentara boleh itu penting kita perlu polisi yang saleh kita perlu tentara yang saleh kita perlu jenderal-jenderal TNI dan Polri yang saleh jangan sampai diisi oleh kalangan mereka minhum akhirnya yang terjadi apa gak ada akhlak gak ada adab membantai manusia itu seperti bunuh nyamuk ya seperti bunuh lalek ini manusia loh lah kan ngeri pak kalau sesama aparat saja seperti itu gimana dengan rakyat biasa coba bayangkan ini kan harus kita jadikan introspeksi jangan juga salahkan semuanya ke mereka ini juga tanggung jawab kita umat islam udah bener belum orang islam yang di kepolisian yang ditentara harus ngaji mereka harus taat kepada Allah dan rasulnya harus berjuang berda'wah amar ma'ruf dan nahimu mungkar insya terus sisanya apa dua dua persat lagi anak-anak kita ini orang-orang islam setelah dididik nilai-nilai keimanan ketakuan kepada Allah kita arahkan untuk jadi apa jadi hakim memenjaksa yang bener ini masalah di Indonesia ini paling besar masalah hukum semua hidup kita ini diatur oleh hukum karena kita negara hukum lah kalau yang menjadi pengawal penggawa keadilan hukum di negeri ini orang-orang rusak gak kenal agama gak pernah tersentuh air wudhu gak pernah jidatnya nempel ke tanah ketika sholat gak tahu Al-Quran gak tahu Allah dan Rasul bagaimana dia bisa berbuat adil bagaimana dia bisa profesional sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad nah ini tugas Bapak Ibu semua jadi arahkan anak-anak itu masuk dalam semua bidang diwarnai dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan didik hasil didikan daripada orang tua insya Allah ya sekarang kita gak bisa hanya menggerutu hanya mengutuk kegelapan oh ini jahat ini ini begini gak bisa lagi sekarang kita harus menimbul menumbuhkan apa semangat menumbuhkan harapan daripada sibuk mengutuk kegelapan lebih baik kita nyalain lampu ya bagaimana nyalain lampu untuk memberikan penerangan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad ini ayo di dalam keluarga kita kita tanamkan nilai-nilai iman dan taqwa kepada Allah keteladanan orang tua itu sangat penting di dalam rumah supaya anak-anak kita nanti di masa depan mereka yang hafil hafal Al-Quran mereka yang tahu Al-Quran mereka yang rajin melaksanakan ibadah sholatnya lima waktu mereka orang-orang soleh anak-anak kita ini yang dapat mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan membangun negara ini menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur amin ya rabbal alamin saya kira itu yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya silahkan kalau ada yang ingin bertanya Allah 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 bermanfaat Silahkan, silahkan, Pak Ketua DKI, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pertanyaan sederhana Ustadz, ini bukan murni dari saya pertanyaannya, kalau dalam donga meminta harta yang melipat, dalam hati kita terselip, diantaranya ada niat untuk poligami bagaimana, Pak? Ya menarik ini menarik, menarik, ibu-ibu harap tenang, ya harap tenang, ini mudah-mudahan terkendali, mudah-mudahan istrinya yang dengar ini, sampai rumah gak banting pintu, dan gak banting piring, ya Jadi, kita mohon segala sesuatu itu kepada Allah Terutama kita niatkan, kita minta kepada Allah itu agar kita bisa dapat maksimal melaksanakan perintah-perintah Allah Ya, dari hal yang sederhana Keluar dari rumah, kita berdoa, pergi ke tempat kerja, berdoa kepada Allah Ya Allah karuniakan saya rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah Supaya saya bisa beribadah dengan baik Bisa bersedekah yang banyak, bisa haji, bisa umrah Bisa membahagiakan anak istri, mencukupi kebutuhan mereka, gak minta-minta Kepada selain engkau, ya Allah, itu niatnya Ya, yang ibu-ibu yang gak bekerja di luar rumah, jadi ibu rumah tangga Niat doakan, setiap bikin sarapan, setiap nyeduh kopi, setiap bikin teh, diaduk-aduk, gitu Bismillah, ya Allah Allah, Allah mas'alli ala Muhammad, ya Allah Jaga suami saya Supaya matanya jangan jelalatan Supaya dompetnya gak kering Kalau dapat harta banyak, supaya jangan kawin lagi Jadi saya teringat doa Suami istri ini orang baik, sebenarnya Pergi umrah, doa di Multazam Doa di Multazam Satu suaminya doanya gak berani, gak berani dia kenceng-kenceng Ya Allah Kasih saya istri baru lagi, ya Allah Mau kawin lagi Yang di belakang istrinya doa Ya Allah jangan kasih kawin Itu bagaimana itu Ini kuat-kuatan doa Ya InsyaAllah Kalau saya ditanya Pak Ustadz ada niat gak Untuk poligami Saya bilang saya gak punya niat Saya ikut aja takdir Allah Ya, ikut takdir Allah Sebab kalau kita rencanakan Biasanya gagal Nah kalau Allah yang punya rencana Yang menentukan Ya berhasil Gak usah ribut-ribut Ya InsyaAllah Ya Jadi Memang masalah ini sering menjadi hantu bagi kita Nah bagaimana supaya Pertanyaannya sekarang Bagaimana caranya suami tidak berdoa seperti itu Berarti ibu-ibunya harus Apa Harus tampilnya bagus Khidmatnya bagus Pelayanannya bagus InsyaAllah Nah ibu-ibu harus punya trik Cara ngebangunin Suami Yang paling bagus efektif itu adalah Ngebangunin suami ini Kalau males bangun subuh Ya Bisikin telinganya Bang Besok saya izinin kamu kawin lagi Nah itu bangun Sebaliknya Bapak mau bangunin istrinya yang keblok Susah bangun subuh Bisikin aja dia pas subuh-subuh Mah Bangun mah Kalau enggak bangun subuh Saya kawin lagi besok Bangun tuh Masya Allah Ya Jadi saling mengancam Ya Dengan cara yang baik Tapi itu hanya untuk Ya refreshing lah Ya Demikian Allah Alhamdulillah Silahkan ada yang lain Bapak Bapak Ibu-ibu dibersiakan juga Untuk bersiapkan 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Bersiapkan Tadi saya mendengar Tadi saya mendengar Tadi saya menyampaikan drama Apa ya Semua cerita juga menang Membunyikan Membunyikan Bersiapkan 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 Artinya Bersiapkan 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 Nah Kira-kira Kira-kira jadi hadis nabi yang mengatakan bahwasannya Allah setiap 100 tahun itu akan mengutus hamba yang salih yang baik yang lurus yang akan memperbaharui agama ini artinya apa? pembaharu itu bukan merombak ajaran agama mengubah bangunan agama, bukan tapi pembaharu itu adalah dia yang membawa semangat, yang membawa perubahan yang mencerahkan umat Islam ini agar mereka mereka semua kembali kepada ajaran agama Allah nah jadi kebangkitan Islam itu dalam arti apa? tajdid, pembaharuan semangat umat Islamnya untuk kembali kepada agama Allah ya itu jadi yang paling menjadi inti hadis itu adalah semangat untuk kita kembali kepada agama Allah tapi untuk ke arah seperti itu kita tidak harus nunggu seratus tahun kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah tangga kita keluarga kita kita didik baik-baik anak kita dengan Islam dengan Al-Quran tanpa harus menunggu oh nanti nunggu nunggu seratus tahun lagi aja enggak artinya sekarang kita dituntut nanti juga dituntut artinya apa? kita mulai dari sekarang hasilnya itu baru bisa dipetik mungkin setelah seratus tahun siapa? ya itu urusan Allah bukan kita bukan kita yang menentukan siapa yang akan memimpin kebangkitan umat Islam ini kita enggak tahu yang mentajdid memperbarui agama ini itu adalah orang yang pantas menurut Allah bukan menurut kita ya tugas kita sebagai orang tua hanya ayo ajak keluarga kita untuk hijrah dari ya pemahaman dan pengamalan Islam yang setengah-setengah menjadi apa? menjadi kafah itu aja tugas kita insya Allah nah jadi hadis itu menunjukkan ini cara Allah untuk menjaga umat Islam biasanya seratus tahun sekali itu akan ada perubahan-perubahan dan ini sesuai dengan sunatullah nah seperti apa? yang penting kita mulai mulai menanam mulai mendidik dengan baik keluarga kita itu soal nanti kapannya bagaimana negara ini jadi benar jadi baik itu Allah yang akan mengatur ya kalau kita mengatur ya kemauan sesuai dengan kemauan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan ekspektasi tapi pengaturan Allah itu lebih dahsat Allah bisa mengatur itu menjadi lebih cepat atau lebih lambat tergantung kita insya ini kan kita gak nyangka nih ada kasus begini-begini oh ternyata lebih cepat daripada yang kita dunia habibnya udah enak keluar penjara senang-senang ketemu istri ketemu anak ketemu mantu ketemu cucu yang dulu ngerjain masuk penjara kan gak masuk akal itu semua skenario yang perlu kita lakukan adalah terus berdoa terus tawakkal terus berusaha perbaiki diri perbaiki keluarga Allah yang akan memperbaiki umat ini insya Allah begitu rumusannya terima kasih terakhir ibu-ibu ada tidak ada tadi soalnya sudah dikunci mempertanyaan pertama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah itu bukan Masa cuma dijelaskan bahwa Kondisi aktivitas menjid di India Pada Presiden Allah Segala aktivitas dilakukan menjid Nah kondisi sekarang Perbaikan tidak Sehingga Menurut saya Hampir ya Mungkin tidak semua Pemerintah yang menjid itu Memang dikeluarkan wajib aja Juga Sekarang pemerintahannya Seolah-olah terpisah Antara pemerintah dengan agama Di lingkungan kecilnya Seperti 2018 Ada Lingkungan herni dan elit Seolah-olah Kegiatannya terpisah kan Itu bagaimana Supaya Sekurang-kurangnya bisa Seperti jaman Memang Memang Dalam perjalanannya Sejarah perjalanan Umat Islam ini Terjadi Perkembangan Tapi apakah itu Perkembangan menunjukkan Ke arah yang lebih baik Atau ke arah yang lebih buruk Kalau dulu Islam itu menjadi Satu-satunya Pedoman Quran itu Adalah pedoman Bagi Umat Islam Di zaman Rasulullah Di zaman Khulafa'ul Rasidin Demikian Makanya Pemimpin Setelah Rasulullah Wafat itu Disebutnya Khulafa' Pemimpin-pemimpin Ar-Rasidun Yang mendapatkan Bimbingan Dari Allah Pemimpin Yang lurus Pemimpin Yang Menjadi Cermin Daripada Kepemimpinannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Apa yang tadi Saya sebutkan Di awal Kita ambil Saja Apa yang Tidak bisa Diambil Seluruhnya Kita tidak boleh Meninggalkan Seluruhnya Ada kaedah Mengatakan Kalau tidak bisa Ambil Semuanya Seperti Persis Di zaman Rasulullah Dan Rasulullah Minimal Kita tidak boleh Meninggalkan Semuanya Dapat Ambil Nilai-nilai Saripatinya Yang sedikit-sedikit Itu sudah bagus Minimal Tidak hanya Untuk sholat Tapi untuk Dakwah Hidupkan di masjid Jangan Masjid itu Kayak mati Cuma Sholat saja Tidak ada Dakwahnya Tidak ada Siarnya Tidak ada Kegiatan Sosialnya Tidak ada Kegiatan Ini itu Dan sebagainya Nah Jadi minimal Kita rukun Islam itu Yang lima itu Itu Pusatnya Di masjid Sholat Iya Bayar zakat Dikumpulkannya Di masjid Ya Ada Lajnah Lembaga Amil zakatnya Ada Lembaga Kemanusiaannya Insya Ada Kegiatan Sosial Jadi Cara Paling Efektif Untuk Mengumpulkan Umat Jamaah Ini Di masjid Ya Kemudian Ibadah Kuasa Ramadan Siar Ramadan Di masjid Itu Yang harus Kita ramaikan Kita siarkan Nah Di luar itu Memang Ya Itu sudah Terjadi Apa Pemisahan Ataupun Kekhususan Kekhususan Ya Ada Departemen Departemen Ada Bidang-bidang Kementerian Kementerian Yang penting Sekarang itu Memang tidak bisa Semua dilakukan Di masjid Tapi Paling tidak Nilai-nilai Masjid Dakwah Dari masjid Itu Yang mewarnai Seluruh Kegiatan Aktivitas Kita Di luar Masjid Ya Nah Kita berharap Yang jadi Menteri Yang jadi Pimpinan TNI Polri Hakim Jaksa Itu orang-orang Ahli masjid Itu sudah Bagus Insya Allah Yang ngurus Ekonomi Yang ngurus Ini Yang ngurus Ini Bener Betul Semuanya Karena dia apa Karena dia ahli masjid Karena dia ahli agama Tau agama Ini yang kita harapkan Bukan berarti Semua harus Di masjid Ya gak mungkin juga Ya Sebab ada Kementerian ini Kementerian Anu Ini Infrastruktur Macem-macem Perdagangan Ya itu Silahkan Itu urusan dunia Antum A'lamu Tapi Yang mengendalikan Yang memimpin Yang mengontrol Kegiatan-kegiatan Tadi itu Itu kita harapkan Mereka adalah Ahli-ahli masjid Insya Allah Demikian Allah Ya Itu urusan Karena waktu juga Sudah Siap Bawa Bermimpin doa Baik Mari kita Baca Umrah Kitab Suratul Fatiha Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karuniakan kita Taufik dan Hidayah Kesehatan Keberkahan Rizki Ya Kelancaran Kita dalam Berusaha Mudah-mudahan Kita semuanya Bisa berangkat Haji Amin Bisa berangkat Umrah Ya Bersama keluarga kita Kemudian Kita dapat Anak-anak kita Soleh dan Solehah Alim dan Alimah Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan Ilmu yang manfaat Dunia akhirat Di akhir hayat Kita mendapatkan Fusnul Khatimah Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikabiddin Iyaka na'udu Iyaka nasta'in Hina surat al-mustaqim Surat al-lazina An'amta alayhim Ghayri al-mahdubi Alayhim Waladhalin Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masalli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ahli wa sahbihi ajma'in Rabbi Rabbil Naqfil lana Wal ikhwanina Alladzina sabakuna Bil iman Wala taj'al fi Kulubina ghila Alladzina amanu Rabbana Inna karaufur rahim Rabbana Aftah baynana Wa bayna Qomina Bil haq Wanta khairul fatihin Rabbana Hablana Amin azwajina Wadhurriyatina Kura ta'ayun Waj'alna Lil muttaqina Imama Allahumma Anfa'ana Bima'alamtana Wa'allimna Ma'yanfa'una Allahumma Arzukna Ilman Nafi'a Warizqan Wasiyan Halalan Tayyiba Allahumma Arzukna Amalan Muttaqabbala Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Adha Bannar Wasallallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Ali Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Aqulu Qawli Hada Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Ya Itu Apa Tangga buat kebawah Yang ini di atas buat toron Dua biji Ini semua udah dikeliling Tembok Ya ini untuk lantai paling atas Buat Futsal Buat futsal Buat jemuran Buat Apa Tanaman hidroponik Juga Insyaallah Ya Terus support ya Teman-teman Alhamdulillah Terus selesai pengecorannya Semuanya Ya Ini progres kita terbaru Dan Jadi buat Olahraga Buat Utilities Ya Multiguna Nah kita turun Disini semua Ini lantai tiga Ini untuk asrama Ya untuk kamar-kamar Untuk kamar-kamar Dan Nah disitu musyola Nanti disitu musyola Ya Ini kamar-kamar dan musyola buat Santri-santri tahfiz kita Insyaallah Nah ini lantai dua Kita turun Ini untuk Kelas-kelas Ya Kelas-kelas tahfiz Kelas-kelas tadabur Insyaallah Semoga jadi Alhamdulillah Bukan dukungan antep semua Nah tinggal ke bawah Disini buat aula Aula semua disini ya Mohon doanya terus Mudah-mudahan berkah Mudah-mudahan cepat jadi Finishing Kira-kira finishingnya ini butuh Satu setengah M lagi Ya Mudah-mudahan Al-Fatihah Al-Fahmu Institut Mempersembahkan Serangkaian buku karya Ustadz Fami Salim LCMA Buku pesan-pesan tauhid Untuk negeri di masa pandemi Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran Ada diskon 20% Untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis Wacana Islam di Indonesia Dan buku kritik terhadap Studi Al-Quran kaum liberal Anda dapat memesannya Melalui layanan WhatsApp Di nomor 0877-063-7192 Dengan format pemesanan Ketik nama Alamat lengkap Nomor handphone Dan jumlah buku yang diorder Mongkos kirim Di luar harga buku Dan menyesuaikan wilayah Dengan paket standar Lampirkan juga bukti transfer Anda Ke rekening BNI Syariah Di 0631-7485-73 Tunggu apalagi Pesan sekarang Tunggu apalagi Tunggu apalagi